Seorang nenek dikabarkan meninggal dunia setelah dililip ular piton besar pada selasa 8 Februari 2022 kemarin. Kejadian itu menimpa korban saat hendak buang air besar di sebuah jamban dekat sungai. Peristiwa ini tempatnya terjadi di kawasan Jembatan Asoy, Kelurahan Sabak Iliar, Kejambatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Abdullah Usman, Pertauan Tribun Jambi yang kini sudah siap dengan informasi lengkapnya. Halo Rekan Usman. Halo Dea, selamat siang Tribun Jambi. Selamat siang Rekan Usman, bisa Anda gambarkan bagaimana kronologi dari kejadian ular piton raksasa ini bisa melilit seorang klansia di sana? Baik Dea dan Tribun Jambi, dimanapun Anda berada. Sebelumnya pada hari selasa, tepatnya pada tanggal 8 Februari 2022, telah terjadi sebuah kejadian pituk naas yang menimpa seorang lansia berusia 90 tahun. Tepatnya kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Muara Sabak Iliar, Kejamatan Muara Sabak Tibur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diketahui pada sekitar pukul 5.30 atau setengah 6 pagi, korban yang saat itu keluar dari rumahnya hendak buang air kecil di sebuah jamban, yang lokasinya memang berdekatan dengan sungai Jambatan Asoy, yang memang lokasi tersebut sering digunakan korban untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Namun ketika korban setelah lama tidak pulang, tidak kembali dari buang air kecil, kemudian si anak mulai curiga kenapa sang ibu tidak kembali. Setelah sang anak ingin mengecek kepada ibu, terdengar suara jeritan dari suara sang ibu bahwa sedang dirinya digigit ular. Saat itulah kemudian sang anak langsung melihat kondisi korban yang saat itu sedang dalam lilitan ular piton yang cukup besar. Demikian dia. Bisa dijelaskan berapa besar, sebesar apa dan juga panjang ukuran ular tersebut, Usman? Baik, berasal kepantauan Tribun Jambi di lokasi saat kejadian, bahwa saat kondisi ular tersebut masih hidup atau dalam saat melakukan melilit korban, kondisi ular memiliki besar lebih kurang sebesar tiang listrik beton atau sebesar pohon pisang yang sudah tua, kemudian memiliki panjang lebih kurang 6 meter, di mana ular tersebut memang dapat dikatakan sudah cukup besar atau mampu untuk memangsa manusia. Demikian dia. Dari informasi yang Anda kumpulkan, apakah kejadian ini baru pertama kali di Kecamatan Sobat Timur ini atau sudah pernah dan bagaimana juga tindak lanjut dari pemerintah setempat? Baik, berdasarkan Pantau Tribun Jambi untuk kasus penyerangan ular piton terhadap manusia sendiri terutama di Kelurahan Morasaba Iler, Kecamatan Morasaba Timur, Kepupaten Tanjung Jabung Timur ini baru kali pertama ini terjadi. Namun di lokasi yang serupa lebih sering terjadi kasus serangan hewan buah seperti buaya karena memang lokasi tersebut sangat dekat dengan kawasan sungai yang notabene merupakan habitat buaya muara. Seperti pada beberapa bulan sebelumnya di lokasi serupa hanya berbeda parit saja telah terjadi serangan hewan buas buaya yang menyerang manusia namun tidak menyebabkan perban jiwa. Namun kalau untuk serangan hewan piton, ular piton maksud saya, baru kali ini terjadi di daerah tersebut. Baik, Tribuner Seragian Jurnalis kami juga sudah mewawancarai Lurah Sabah Iler terkait kejadian ini berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Kita saat ini sangat berduka terhadap warga Sabah Iler dalam hal ini kejadiannya tidak kita saksikan oleh ular. Ini adalah kejadian kedua, yang pertama itu kejadian warga kita juga di parit ke-2. Itu tertemua ya, tapi alhamdulillah yang kejadian pertama itu alhamdulillah dia tidak apa-apa. Tapi tetap juga untuk tindak lanjutnya, untuk hari ini kami akan segera menindaklanjuti terkait dengan kejadian ini. Tetap kami mengirimkan surat. Mohon bantuan tim penanganan, baik dari dinas terkait kabupaten maupun instansi yang terkait lainnya. Segera akan kita lanjutkan. Seperti BKSDA gitu ya. Harapan kita akan ada peninjauan gitu Pak? Harapan kita harus ada peninjauan. Karena kami, masyarakat ini tidak tahu juga bagaimana cara menanganinya. Setidaknya ada langkah-langkah untuk menangani. Sekiranya memang tim itu tidak cukup untuk menurunkan timnya ke wilayah kami Sabah Ilir ini. Kalau perlu warga yang kami turunkan, kami bersedia menurunkan warga. Membantu gitu Pak? Tapi setidaknya kami juga mohon langkah-langkahnya supaya bagaimana cara menangani. Berarti selain serangan buaya pada hari ini, sebelumnya juga ada serangan buaya gitu Pak? Ya, sebelumnya sekitar lebih kurang sepuluh jam lalu. Ada kejadian juga warga Sabah Ilir yang diserang buaya. Masih di aliran yang sama Bang ya? Masih di aliran sungai yang sama. Jadi aliran sungai ini sebenarnya dia menembus ke alur itu. Karena dua anak sungai ini saling menembus-menembus. Berkaitan gitu Pak? Berkaitan masalah itu. Jadi untuk alur hewan buas itu masih melintas di situ. Oke terakhir Bang, terkait ular piton tadi mungkin warga sebagian masih mengkhawatirkan mengelakkan keberadaan ular lainnya gitu Bang? Ya betul. Jadi terkait dengan hewan yang lain termasuk juga selain ular juga buaya juga itu sangat-sangat memuatirkan warga. Jadi warga memohon kepada pemerintah agar segera ditindak lanjuti. Insya Allah kami hari ini kalau masih ada waktu kami tetap keseberang hari ini. Amin tidak lanjut itu mengirimkan surat untuk disitu. Kami akan berkoordinasi untuk langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!